Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka Terakhir penghuni surga Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus setengah Setengahnya keluarin asap Berdiri jatuh Begitu terus sampai dia jauh dari neraka Setelah jauh dia mengatakan segala puji bagi Allah Yang selamatkan aku dari kamu Dia pikir masih ada di neraka selain dia Ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal Dia sendiri ini ahli surga Tidak ada orang semua yang di surga sudah masuk ke surga ini Tentu teman-teman jangan jadi orang ini Jadi orang yang pertama masuk ke surga Dari awal Ini mampir neraka dulu nih Tapi subhanallah dia dengar bagaimana nikmat rendah di surga ini Orang ini jalan Kemudian setelah dia jauh dia mengatakan Ya Allah selamatkan aku dari neraka itu Maka Allah selamatkan dia Dia mengatakan segala puji bagi Allah Dan selamatkan aku dari kamu Kemudian Allah dari jauh lihatkan dia pohon Gak ada apa-apa pohon saja Selama ini ribuan tahun semuanya api Siksaan Yang dicincang, yang dibakar, yang ini, yang itu segala macam Maka Kata dia waktu lihat pohon itu Ya Allah saya ingin pohon itu Bagaimana sih kalau kita lagi panas terik matahari Kita ingin naungan di bawah pohon Saya ingin pohon itu Kata Allah Hai Ana Adam Kira-kira kau minta yang lain gak? Dia bilang tidak ya Allah Saya tidak akan minta yang lain Pohon itu saja Maka Allah bawa dia dengan Suruh malaikat bawa Bawa ke pohon itu Dia bawa di bawah pohon itu Kata Nabi SAW Dia kira dirinya orang yang paling besar nikmatnya pada Allah Dari Allah Kena pohon itu saja Padahal orang sudah di surga semua ini Setelah dia nikmati Allah lihatkan dari jauh pohon Ada buah-buahannya Ada airnya Tadi gak ada itu Maka dia tergoda Dia mau Manusia Tapi dia malu sama Allah Tadi dia sudah janji Dia tidak mau minta Lalu dia bilang Ya Allah Pohon dan air Saya tidak minta lagi Kata Allah SWT Hai Ana Adam Sudah janji tadi Ya Allah Pohon sama air Tidak minta lagi Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah Kata Nabi SAW Dia janji sama Allah Tidak akan Tidak akan Baik Allah antar ke pohon itu Dia nikmati buahnya Dia mandi di airnya Segar Dia anggap nikmat Dia adalah hamba Allah Yang paling besar nikmatnya Dari kejauhan Setelah itu Allah bukain pintu surga Gerbangnya Kecium bau wanginya Dia lihat orang Pakai baju sutra Dayang-dayang Pohon-pohon yang indah Dia mau minta sama Allah Dia malu Sudah janji tadi Tapi ini surga Kalau dia bilang Ya Allah surgamu Saya tidak minta yang lain Kata Allah Hai Ana Adam Tidak ada yang memuaskan kamu Apa kau mau Aku berikan kamu Seperti yang dimiliki Oleh raja terkaya dunia Sekarang saya akan Masukkan kau ke surga Tapi aku kasih kamu Yang seperti dimiliki Raja terkaya dunia Tahu siapa nih teman-teman Suleyman Kalau kita bilang Raja terkaya di dunia Suleyman Suleyman Bisa suruh jin Bisa bicara sama hewan Istananya dari kaca Luar biasa Tidak ada raja Seperti Suleyman Sampai kata Nabi Suleyman telah minta Kerajaan tidak boleh Orang sebelumnya Dan sesudahnya Kata Nabi Kata Allah Suleyman telah Hai Ana Adam Paukah kamu Aku berikan kau Yang dimiliki Raja terkaya dunia Dia bilang Raditu ya Rab Aku riduh Jangankan begitu Masuk surga ini Sudah cukup Apalagi dapat Yang terkaya Raja dunia Maka Allah bilang Wala kamithluhu Kau akan dapat Double-nya Dua hari lipat Lalu dia mengatakan Raditu ya Rab Aku riduh Hai Tuhanku Allah lagi bilang Wala kamithluhu Kau akan dapat Lagi yang double-nya Terus saja Dia mengatakan Raditu Allah juga mengatakan Dan kau akan dapat Semisanya sampai Sepuluh kali lipat Saking gembiranya Dia Dia mengatakan Engkau adalah Hambaku Dan aku Tuhanmu Ya Allah Dia balik Karena bahagianya dia